Diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI pak, saya pertarungan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Salah, gak tau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada hari ini teman-teman, saya akan menyampaikan 3 kabar terkait Prabowo Subianto. Yang pertama, Prabowo mengatakan Al-Sista RI membanggakan 5 tahun lagi lebih mandiri. Kemudian yang kedua, Prabowo sebut Indonesia terlena dengan import Al-Sista, hanya jadi pasar produk asing. Dan yang ketiga, Prabowo kini bangga dengan Al-Sista Indonesia. Itulah teman-teman, 3 berita yang akan kami sampaikan. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Prabowo mengatakan Al-Sista RI membanggakan 5 tahun lagi lebih mandiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku kondisi Al-Sista RI saat ini sudah membanggakan. Prabowo optimis Indonesia akan lebih mandiri di bidang Al-Sista dalam 5 tahun ke depan. Kondisi Al-Sista sangat membanggakan. Kita sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat bagus, kata Prabowo Subianto setelah meninjau pameran industri alat peralatan pertahanan dan keamanan di Komplek Kemhan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada diselasa 3 Desember 2019. Prabowo menuturkan, dia dan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono ditugasi Presiden Jokowi untuk meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri guna mengadaan Al-Sista. Hal itu untuk kepentingan pertahanan Republik Indonesia. Jadi, selama ini saya dengan Wakil Menteri, kita sudah keliling untuk mempercepat proses kita undang industri pertahanan swasta. Alhamdulillah, kemampuan kita sudah sangat baik, sangat maju. Tentunya ada bagian-bagian yang masih harus kita mengadakan litbang lagi. Tapi insya Allah saya optimis, 5 tahun lagi kita akan lebih mandiri berdiri di atas kaki sendiri. Ujar Prabowo Subianto Sekarang, saya bangga sudah punya kemampuan seperti sekarang, imbuhnya. Disinggung soal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur soal swasta tidak diutamakan dalam produsen Al-Sista. Prabowo mengatakan, jangan mendigotomi nasional swasta. Prabowo menekankan badan usaha milik negara dan swasta harus bekerja sama. Tidak masalah, saya katakan tadi bahwa kita jangan berpikir domain nasional. Swasta, kita semua anak bangsa. Swasta adalah bagian vital dari ekonomi kita. BUMN dan swasta harus bekerja sama. Nanti kita bisa cari formulanya. Tidak ada masalah BUMN-led integrator. Tapi swasta semua ikut dengan aktif, kata Prabowo Subianto. Nah itu teman-teman, bahwa Prabowo Subianto optimis. 5 tahun ke depan, Alutsista kita akan lebih bagus lagi. Prabowo Subianto mengaku kondisi Alutsista RI pada saat ini sudah membanggakan. Itu teman-teman, berita pertama yang kami sampaikan. Kemudian berita yang kedua, bahwa Prabowo sebut Indonesia terlena dengan import Alutsista hanya jadi pasar produk asing. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai, Indonesia terlalu terlena dengan import alat utama sistem pertahanan Alutsista dan alat peralatan pertahanan dan keamanan, Alpal Hankam. Hal itu disampaikan Prabowo dalam keterangan tertulis saat membuka pameran industri Alpal Hankam dalam negeri di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada hari Selasa 3 Desember 2019. Alpal Hankam sebagai hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, selama ini Indonesia mengandalkan impor dari luar yang membuat terlena dan tanpa disadari hanya menjadi pasar produk asing, kata Prabowo Subianto. Karena itu Prabowo meminta pengadaan Alpal Hankam harus memprioritaskan produk dalam negeri. Ia mengatakan pengadaan Alpal Hankam luar negeri hanya boleh dilakukan apabila industri dalam negeri belum mampu memproduksi. Hal itu pun harus disertai pengimbangan dan transfer teknologi yang diberikan kepada BUMN dan swasta dalam negeri secara adil. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga meminta TNI dan jajarannya menjadi pelopor dalam penggunaan produk dalam negeri. Semboyan NKRI harga mati harus diimplementasikan dalam wujud kecintaan kepada produk Alpal Hankam dalam negeri. Ia menambahkan industri alsista dan Alpal Hankam dalam negeri harus dibera dengan cara penggunaannya supaya lambat laun kualitasnya sama dengan produk asing. Dan Wa Menhan, Wakil Menteri Pertahanan ditugasi untuk mengawasi pelaksanaan atas kebijakan Menhan ini, tutur Prabowo Subianto. Pameran ini diikuti oleh industri Alpal Hankam swasta dalam negeri yang berada di bawah perkumpulan industri Alpal Hankam swasta nasional Pinhantanas. Pameran industri Alpal Hankam menampilkan beberapa jenis produk Alpal Hankam hasil karya anak bangsa yang bertujuan membangun kepercayaan bahwa industri dalam negeri memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan penggunaannya. Nah itu teman-teman bahwa Prabowo sebut Indonesia terlena dengan import alusista dan hanya menjadi pasar asing. Ini disampaikan Prabowo dalam rangka untuk terus meningkatkan kemampuan produksi alusista dalam negeri yang akan mengandeng pihak badan usaha milik negara dan swasta. Menurut Prabowo tidak boleh ada dikotomi antara swasta dan badan usaha milik negara. Semua adalah anak bangsa yang semua harus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negaranya dalam hal memproduksi alusista dalam negeri. Kemudian teman-teman berita yang ketiga yang juga cukup menarik bahwa Prabowo kini bangka dengan alusista di Indonesia. Menteri Pertahanan Minhan Prabowo kini mengaku bangga dengan alusista Indonesia. Pada pilpres yang lalu, Prabowo sempat menyebut sistem pertahanan Indonesia masih lemah. Sekarang saya bangga sudah punya kemampuan seperti sekarang. Kata Prabowo setelah merinjau pameran industri alat peralatan, pertahanan, dan keamanan di Komplek Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 3 Desember 2019. Prabowo mengaku kondisi alusista RI saat ini sudah membanggakan dan sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat bagus. Prabowo optimis Indonesia akan lebih mandiri di bidang alusista dalam 5 tahun ke depan. Jadi selama ini saya dengan Wakil Menteri kita sudah keliling untuk mempercepat proses kita undang industri pertahanan swasta. Alhamdulillah kemampuan kita sudah sangat baik, sangat maju. Tentunya ada bagian-bagian yang harus kita mengadakan lead bank lagi. Tapi insya Allah saya optimis 5 tahun lagi kita akan menjadi lebih mandiri berdiri di atas kaki sendiri. Kata Prabowo Subianto. Prabowo pernah mengungkapkan soal isu budaya ABS dalam pengadaan alusista. Prabowo mulanya menyebut sistem pertahanan Indonesia masih lemah. Sebagai purnawirawan TNI bintang 3, Prabowo mengaku, Tahu betul selok-belok dunia militer, Prabowo menjelaskan masih banyak budaya ABS, termasuk saat ia berkarir di TNI. Saya pengalaman Pak, di tentara budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu panglima, aman semua, terkendali Pak, radar cukup Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini ABS, jadi mohon dikaji lagi, kata Prabowo di panggung debat di hotel Sang Rila pada di Sabtu 30 Maret 2019. Prabowo mengingatkan, sebagian besar pembantu Jokowi memberikan keterangan yang tidak benar terkait pengarolaan bandara yang disampaikan Jokowi. Maaf Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sahabat saya, jadi saya ini pembantu-pembantu Bapak, banyak yang kasih keterangan buat saya, tidak tepat. Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang, itu masalah strategik Pak, bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi, masalah strategik. Jelas Prabowo Subianto, bahkan saat itu Prabowo mengingatkan kembali soal budaya ABS, itu dalam closing statement. Ia mengingatkan Jokowi berhati-hati terhadap laporan ABS yang diberikan bawaannya. Saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak, ya kita berbeda, tapi maaf Pak, hati-hati Pak, yang ABS sama Bapak itu lho, saya ini kenal banyak Presiden. Pak Harto, saya kenal Pak APB, dan sudah lama jadi orang Indonesia, terlalu banyak Pak ABS. Bagus Pak, bagus Pak, tapi saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Sebut Prabowo Subianto. Itu teman-teman pernyataan Prabowo Subianto bahwa Prabowo kini bangga dengan alsista Indonesia. Karena ada kemajuan itu, maka dia berharap 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih maju terkait pengadaan alutsista di dalam negeri. Itulah teman-teman, 3 berita yang kami sampaikan hari ini, saya hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!